Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya mencoba membuat tutorial singkat bagaimana memasukkan sebuah tugas ke dalam google classroom kita jadi kita sudah punya kelas dan kita mau memberikan tugas pada mahasiswa kita untuk menguji kemampuannya kita sudah punya lembar tugas seperti ini ini tugas yang akan saya berikan ada gambarnya juga jadi ini judulnya dan ini petunjuk introduksionalnya jadi untuk membuat tugasnya kita masuk ke classwork terus create terus berikutnya di assignment nah di assignment akan muncul title atau judul kita ambil judul dari sini ini judulnya adalah tugas karena ini nanti urutan tugas 01 ini tugas 01 ini tugas 01 lebih cepat kita kalau sudah punya filenya kita tinggal copy paste tugas 01 terus kemudian introduksionalnya adalah mahasiswa mampu mengejarkan ini saya copy paste terus berikutnya kita perlu membuat sebuah google form untuk memberikan media mahasiswa untuk mengisi jawaban-jawabannya jadi create ini form oke create form nah ini ini kita bisa klik disini untuk bisa masuk berikutnya nah ini form kita belum ada judulnya jadi karena kita rencana judulnya adalah tetap tugas 01 kita kasih ini copy paste tugas 01 ini nanti otomatis tersimpan di google drive kita ini tugas 01 judulnya sama ini terus deskripsinya apa nah deskripsinya adalah ini saya gunakan ini sebuah storic tank memiliki diameter ini akan jadi deskripsinya ini deskripsinya oke nah kita sudah oke sudah membuat deskripsi soalnya dan berikutnya adalah kita perlu memasukkan kita misalkan perlu memasukkan gambar ini pada soal biar mahasiswa memiliki gambaran kasus yang akan kita hadapi jadi saya sudah menyimpan file ini di file tersendiri di folder jadi saya masukkan gambar tadi ini ini kita bisa add disini ada add question disini saya add image add image terus saya ambil dari folder saya oke folder daya adalah ini oke saya masukkan ini untuk mengupload gambar atau foto nah ini akhirnya kita masuk di soal ini jadi kita kasih keterangan adalah storic tank jadi mahasiswa punya gambaran kasus yang dia hadapi oke kalau ini terlalu besar ini kita bisa kejadian seperti ini untuk menyesuaikan agar bandwidth mahasiswa tidak terlalu besar oke berikutnya kita sudah mengupload deskripsi nah ini yang biasa saya isi itu mahasiswa juga harus mengisi nama maupun nrp nya jadi disini sebelum dia mengajarkan soal saya kasih pertanyaan dulu ini jadi di sebelah kanan ada add question ini add question pertama adalah yang saya tanya adalah nama mahasiswanya untuk bisa mengkolek jawaban jadi nama mahasiswa terus pertama ini mahasiswa harus mengisi namanya tanpa dia mengisi tanpa mengisi nama dia dia tidak bisa mengejarkan soal berikutnya saya makanya ini saya set requirement required artinya dia harus saya kasih dia short answer dan saya ini klik di sebelah sini ada response validation ini saya validasi bahwa jawaban mahasiswa itu harus dalam bentuk teks jadi nama dia harus bentuk teks oke seperti ini oke terus saya buat pertanyaan berikutnya adalah klik asal lagi adalah nama setelah nama adalah nrp seperti ini nrp oke nrp dan ini harus divalidasi pertama jawabannya short answer tapi dia juga harus dijawab oleh mahasiswa dan kedua ini saya response validation harus ada yaitu nrp hanya berupa angka makanya harus number terus saya ini is number semuanya harus dalam bentuk angka nah kita sudah membuat deskripsi gambar nama misalnya berikutnya kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan detanya nah pertanyaan-detanya kita buat h question juga disini jadi saya akan tanya pertanyaan pertama adalah ini berapa besar kehilangan panas ini saya copy base saja langsung pertanyaan pertama pertama gini oke berapa besar kehilangan panas yang terjadi ini dan ini jawabannya berupa angka makanya saya bentuk short answer juga dia harus jawab mahasiswa harus jawab dan validation validationnya adalah dia berupa angka angka dan mungkin kemungkinan dia pakai koma-koma makanya saya pakai number dan S number seperti ini nah pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya sama ini ada tanda merah ini artinya mahasiswa tanpa menjawab ini dia tidak akan bisa lanjut tugas berikutnya oke pertanyaan berikutnya adalah berapa kebutuhan ini lagi ini juga short answer terus dia juga harus dijawab dan mahasiswa juga harus mau menjawabnya dalam bentuk angka semua oke seperti ini oke terus pertanyaan ke tiga jadi sangat mudah pada saat kita sudah punya soalnya kita tinggal copy paste copy paste short answer juga requirement sama responnya harus dalam bentuk angka semua oke pertanyaan ke empat jawabannya adalah short answer karena dia harus menjawab dalam bentuk kalkulasi dan angka oke nah untuk memastikan bahwa mahasiswa ini mengerjakan sendiri saya minta mereka upload hasil kalkulasinya jadi jadi caranya untuk memberikan menu tambahan agar mahasiswa bisa mengupload menu hasil kalkulasinya itu dengan kita buat pertanyaan lagi ini terus tulis upload kalkulasi manual anda ini ini juga bisa misalkan bentuk program atau bentuk kalkulasi software tapi ini saya minta dalam bentuk manual kalkulasi nya saja oke saat itu kita klik disini bentuknya apa bukan short answer tapi bentuknya adalah file file upload disini oke bentuk file upload akan muncul seperti ini semua file itu akan dikolek dalam drive kita oke continue oke ini pertanyaan seperti ini nah apakah hanya spesifik file saja jadi mahasiswa bisa mengupload dalam bentuk file seperti ini jadi misalkan kita mau mahasiswa hanya mengupload dalam bentuk file pdf atau bentuk image ya kita klik seperti ini tapi kalau kita mau mereka bebas mengupload dalam bentuk file apapun kita matikan tapi saya coba nyalakan saya minta mereka hanya mengupload dalam bentuk file pdf atau dalam bentuk image foto-foto oke terus maksimum filenya berapa ini bukan hanya satu saya bisa mungkin bisa lebih dari 5 lembar 5 macam foto file terus berikutnya ini juga saya wajibkan jadi mahasiswa harus mengupload ini oke setelah itu baru ada pertanyaan lagi nah ini artinya mahasiswa nanti akan mengupload ini nah berikutnya saya pasti biasanya di akhir pertanyaan saya berikan questionnaire pertanyaan adalah misalkan apa hambatan yang yang Anda milik dapatkan dalam memahami dalam memahami studi kasus ini ini untuk memastikan kita mengetahui hambatan yang kita hadapi yang mahasiswa hadapi dalam memahami materi yang kita berikan oke tapi bentuknya adalah paragraf dan mahasiswa ya saya minta untuk mengisi nah ini sudah selesai soal kita sudah selesai tapi kalau kita ingin lihat tampilannya akan seperti ini send bentuknya adalah ini klik kita ingin lihat bentuk pendeknya copy misalkan ini di file di menu nah nah mahasiswa nanti akan melihat tampilan soal kita seperti ini ini namanya dia harus input nama jadi misalkan dia tidak mau input nama input disini gitu dia mau input disini nah dia otomatis tidak mau ini harus disi dulu ini pun misalkan disi dengan angka gitu misalkan nama mahasiswa oke mister kedua nrp nya 7 dan ini misalkan dia jawab dia ngawur pakai nah dia karena kita set bahwa jawabannya bentuk angka ini pada saat menulis huruf dia tidak akan bisa di submit nanti oke seperti ini udah setelah kita cek sudah benar ini ada menu bahwa dia harus upload filenya kalau mau menjawab dia harus mengupload filenya oke nanti kita akan bisa meng-collect filenya oke teras selesai ini kita sudah bisa tutup ini sudah bisa tutup otomatis kita tutup karena sudah otomatis tersimpan disini nah ini akan tersimpan disini oke nah yang berikutnya adalah kita nentukan due time ini kita menentukan due time jadi maksudnya kapan soal ini akan di deadline-nya misalkan kita mau dia mengejarannya sampai minggu depan oke tanggal 6 oke seperti ini jamnya jam berapa oke ini saya minta misalkan jam 2 00 PM jam 10 malam nah ini topiknya apa kita kasih kiri topik misalkan tentang storics oke 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 bentar ini kita sign maka mahasiswa akan bisa mengejarkan soalnya seperti ini lihat disini akan muncul tugas 1 ini materinya adalah storics ini otomatis ya ini kita masih bisa melakukan edit misalkan kita edit disini ini namanya langsung otomatis berubah jadi dia agak lambat tadi kita pengen melakukan perubahan pada due time kita bisa lakukan perubahan disini terus kita saya pelatih ini bisa seperti itu oke mungkin sekilas seperti itu bisa dicoba oke terima kasih oke selamat menikmati